Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan APBN 2018 harus mampu menjadi katalisator untuk mendorong peran swasta dalam pembangunan nasional. Hal ini karena kapasitas fiskal yang ada dalam APBN 2018 terbatas. Sri Mulyani menjelaskan dengan melibatkan peran swasta, pemerintah dapat berfokus pada upaya-upaya pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing. Sri Mulyani mengatakan volume belanja negara dalam APBN 2018 mencapai Rp2.220,7 triliun yang terdiri atas dua belanja. Pertama, belanja pemerintah pusat yang dialokasikan melalui kementerian lembaga Rp847,4 triliun dan non-kementerian lembaga Rp607,1 triliun. Selanjutnya transfer ke daerah dan dana desa Rp766,2 triliun.